Terima kasih. Mungkin kalau kamu datang ke sana, Karim bisa sembuh. Insya Allah. Tolong Mbak Karim, Mbak. Saya masih ingat betul bagaimana dulu dia memperlakukan saya seperti budaknya. Dan mengusir emak dan saya dari rumah itu. Saya tidak bisa memaafkan dia. Ambilan. 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 Sakit. Ambilan. 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 Aku selalu jahat sama kamu. Ambilan. Sakit. Pak Karim. Sabar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Pak. Nyebut. Nyebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana, Bang? Mana istri yang Bang Karim? Bajamila itu juga tidak mau datang ke sini. Dia itu benar-benar keterhaluan. Masya Allah. Masa sih, Bang? Keadaan Bang Karim udah gawat begini. Masa Bajamila tidak mau datang juga? Keterhaluan sekali. Ya Allah. Gimana ini? Tolonglah, Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz supaya bujuk Bajamila supaya dia mau datang ke sini. Kasian abang saya ini, Pak. Dia akan terus tersiksa kalau Bajamila gak mau maafin dia, Pak. Tolong, Pak. Iya, Pak Ustadz. Tolong kami, Pak. Bajamila. Maafkan anak saya, Pak Ustadz. Dia sudah terlalu lama tersiksa. Saya cuma heran, Bu. Kenapa kok Ibu Jami lah yang bikin keras seperti batu? Seperti tidak punya hati. Seperti tidak punya perasaan. Padahal Allah sendiri mau memaafkan umatnya sekalipun berat dosanya. Terkejauh di dosa besar, dosa sirik yang tidak diampuni Allah. Masa kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain? Bu, maafkan Bapak ya. Kasian. Pak, mau masak apaan? Ini ikan teri amai sambal amai sayur kangkung. Masa tiap hari makanan beginian? Tempek lagi, kerupuk lagi, teri lagi. Daging dong! Buru-buru memasak yang lain. Kan buat buru bat sumi juga perlu duit banyak, Rim. Duit lu pikirin, lu kan bisa pinjem. Pinjem siapa, Ke? Gue pengen makan daging. Ierti nggak lu? Bukan. Lu nggak ngasih duit belanja. Bagaimana mau makan daging? Presek lu ya! Lu ngelawan gua? Hah? Asap lagi. Gua bilang gua pengen daging. Pakai ngoce segala macem lu. Capaan? Banyak lu, ha? Gue ngertiin. Kok-koknya bilang nih? Gue pengen makan daging, daging, daging. Lu cari kemana, Ke? Gue ngertiin banget. Bu Ahmad? Oh iya. Sum? Ya Allah. Sum? Istighfar, nak. Istighfar. Yang penting kamu harus niat untuk sembuh. Lawan penyakit kamu. Aku nggak mungkin sembuh, Bu. Aku capek sama penyakitku ini. Rasanya Allah nggak adil sama Sumi. Ya Allah, nak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu tidak boleh menghujat Allah. Rasanya sakit, Bu. Rasanya lebih banyak kembang Sumi mati aja. Astagfirahalazim, nak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Istighfar, nak. Kamu tidak boleh putus asa. Percuma, Bu. Penyakit Sumi juga nggak akan ada obatnya. Nggak, Sum. Penyakit kamu pasti Allah sudah menyediakan obatnya. Sumi cuma kasihan sama ibu. Ibu yang harus banting tulang untuk cari biaya bawa batannya Sumi. Sum, kamu nggak perlu mikir kayak gitu. Ibu Rido ikhlas. Yang penting, kamu harus niat sembuh. Kamu harus berjuang lawan penyakit kamu. Kamu nggak boleh putus asa. Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa. Ya. Sampai. Saat hatiku dingin untukku, ku cari tangga ampunanmu. Maha pengasih tunjukkan aku jalan amal dan hidayahmu. Ya Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa. Karena Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa. Alhamdulillah, Ya Rabbi, penuh dan hati. Berikan aku hidayahmu. Dalam asmamu aku bersimpu. Berikan aku hidayahmu Allah Ya Rabbi Tenutan hatimu Berikan aku hidayahmu Dalam asmamu Aku bersintuh Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Bayarnya sekalian kan bangnya? Bentar, kalau gue dapet duit gue bayar Yang kemarin aja belum bayar Masa sekarang gak bayar lagi sih bang? Gue bilang catet dulu Takut banget sih lo Biasanya juga gue ngutang Lo catet ntar gue bayar Lo catet apa sih? Bang Karim bilang catet gak ya? Lo catet Sekalian gue, lo catet Gue juga Catet Aduh Kalau pada ngutang semua Ayo kagak bisa belanja bang Lo rese amat ya Mau gue bakar nih warung Gue tuh balik-balikin Gue bilang catet dulu Ntar gue bayar Kalau gue punya duit Reset lo Iya bang Ayo catet bang Ayo catet bang Tidak Tidak Gue kagak bayar Bentar gue bayar Ayo Nih catet juga Satu Ayo catet Giliran gue Jangan gitu dong bang Karim Air juga kan narik Lagian Sekarang kan bagiannya air bang Eh penumpang lain Ntar dulu Sekarang sama gue Ayo bu Yaudah bu Ibu naik gitu aja Saya lagi malas ribut bu Tunggu 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 Gimana sih bang Orang mau buru-buru juga Mereka gak hafal dari sini bu Ya kalau gak tau tanya dong bang Jadi ribet begini sih Iya iya Ini bang Burang bu Ini kan tadi abang minta 10 ribu Tadi kan pake muter-muter Ternyasa lagi Tambahin tambahin Oh mbak Eh 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 Lu nambah gak? Hah? Tambah? Iya 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 sebentar sebentar Sepuluh lagi? Nyasakah kamu nambah lagi lo? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizwat. Betul, Bu. Saya Rizwat. Astagfirullahaladzim. Tolong Rizwat. Jangan datang kemari. Jangan ganggu keluarga emak lagi. Ya Allah. Ternyata keluarga ku masih ketakutan terhadapku. Bu. Ibu tidak perlu takut lagi dengan Rizwat. Rizwat tidak seperti dulu lagi. Tolong Rizwat. Jangan kesini lagi. Ya Allah. Kenapa begini? Apakah sudah tidak ada pintu maaf bagi seorang bekas narah pidana sepertiku? Baiklah, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizwat. Rizwat. apa nikah kapan Bu setelah anakmu berumur 10 tahun kamu jangan menyalahkan Jamilah dia tidak tahu kalau kamu bebas dia tahunya kamu akan dukung seumur hidup saya mengerti saya tidak menyalahkan Jamilah siang-siang begini enaknya ngopi gitu kan Bu Bu ada apa Bang dia tuh mereka pasti mau hutang lagi di warung kita gimana Bu ini Bang enggak ada bang hari malam ini belum dihabisin Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Rizwat apa kabar Jamilah Ya Allah Bang Rizwat bebas enggak mungkin aku harus bilang apa sama dia aku sudah nikah lagi Jamilah tidak usah takut Mas sudah tahu apa yang terjadi selama Mas di penjara suamimu mana senang kerja Mas anakmu cantik sekali dia anak Sum Sumi kenalkan ini ini Pak Rizwat ini temannya ibu Sumi Pak Rizwat saya permisi masuk dulu sebentar Mas mengantarkan anak saya masuk kamarnya silahkan anak itu sakit-sakitan silahkan duduk diminum dulu sepertinya Jamilah tidak ingin Sumi tahu kalau saya adalah bapaknya Bang tadi aku lihat Rizwat sepertinya dia baru keluar dari penjara Anek agak percaya omongan Bang Barda Bang Rizwat itu kan hukumannya seumur hidup Bang bang benar nggak mungkin kau salah lihat yang benar nih Bang kalau emangnya Bang Rizwat sudah keluar dia pasti ke rumah ada duluan Bang abang harus hati-hati Bang memangnya lo lihat dia dimana di depan rumah abang dia lagi ngobrol sama Mak Samin kagak mungkin dia itu kan hukumannya seumur hidup Bang bang mulai sekarang abang kau doa hati-hati abang kan ngawinin-bininya Bang Alah, tenang aja lah. Kalau dia macam-macam, gue beresin sekalian. Kenapa harus takut? Badan lo gede-gede. Kalau dia macam-macam, abang gak perlu turun tangan. Biar ayah yang lipat. Mas. Mas Rizwat sudah bebas. Alhamdulillah, Jamila. Mas dapat remisi. Banyak yang berubah setelah Mas pergi. Sepuluh tahun, saya menanti tanpa kepastian. Saya, saya sudah menghianati pernikahan kita, Mas. Mas, saya terpaksa harus menerima lamanan dari Bang Karim. Mas mengerti. Mas mengerti sekali, Jamila. Mas tetap bersyukur bisa bertemu denganmu. Jamila banyak berubah. Kelihatan seperti yang tidak bahagia. Kalau saja, saya tahu. Mas Rizwat pasti keluar dari penjara. Pasti ceritanya akan lain, Mas. Tapi, saya senang bisa ketemu lagi sama Mas. Mas, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu lagi. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan sama Mas. Untuk berdoa, Jamila. Subhanallah. Bang Rizwat sudah berubah. Dia jadi kelihatan lebih sabar dan bijaksana. Maafkan saya, Mas. Mas tidak menyalahkan Jamila. Mas bahagia bisa bertemu denganmu dan melihat Sumi. Dia anak kita, kan? Iya, Mas. Tapi saya mohon. Tolong. Mas jangan bilang kalau Mas adalah papanya. Apa karena, Mas? Sari-jungerja. SoIslam, penbong. Terima kasih. Mila! 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 Sini! Sini! Pak. Bapak mabuk-mabukkan lagi. Hah? Apa lo bilang? Apa lo bilang? Pak. Kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik, Pak. Tapi masalah gak bakalan selesai kalau Bapak membicarakannya sambil mabuk-mabukkan seperti ini, Pak. Lo gak usah nasahatin gue. Gue mau bokeh. Gue mau ngapain. Itu urusan gue. Bukan urusan lo. Mana lo? Pak. 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 Jangan sakit di Jamila, Rik. Diam, lo gak usah ikut camur. Ini urusan gue sama Jamila. Bukan urusan lo. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Eh, lo masuk. Masuk. Gue bilang lo masuk. Masuk, bro. Iya, emang masuk. Tapi janji, janji jangan sakit di Jamila. Gue bilang lo masuk amat. Masuk. Masuk, bro. Masuk. Masuk. Bukan sakit di Jamila, Rik. Bukan sakit di Jamila. Eh, denger. Sini. Mantan laki lo tadi kesini, kan? Iya. Iya, Pak. Sekarang mana? Tapi, saya sudah tidak tahu dia dimana sekarang. Lo jangan bohong. Gue tahu dia baru keluar dari penjara. Main kesini. Iya, kan? Iya, Pak. Tadi dia memang kesini. Tapi, saya sudah gak tahu sekarang dia dimana. Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau gue gak ada. Lu main sama laki-laki lain. Lu undang laki-laki lain kesini. Ngapain? Hah? Lu tidur sama dia, kan? Iya? Astagfirullahaladzim, Pak. Saya bukan perempuan yang tidak tahu aturan. Lagi pula itu kan tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Karena jangan banyak omong, Pak. Pokoknya, boleh sekalian gue mau melihat. Ada laki-laki lain kesini. Apalagi sini, Suat. Mari lo! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Amba senantiasa panjatkan puji syukur padamu, Ya Allah. Atas rahmat dan hidayah. Berilah hamba kekuatan, Ya Allah. Untuk memelihara hidayah di dalam diriku, Ya Allah. Agar hamba menjadi orang yang soleh. Hamba yang bisa menegakkan segala perintah-perintahmu, Ya Allah. Ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan hamba, Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini, Ya Allah. Allah. Amin. Sudahlah, Pak. Jangan berprasangka yang bukan-bukan sama saya, Pak. Saya tidak mungkin mengkhianati Bapak. Eh. Gue minta duit. Saya nggak punya uang, Pak. Lo jangan bohong. Setiap gue minta, lo bilang kalah ada. Lo baru nyuci, kan? Sini. Ini Bapak mulai cuci, Pak. Jangan diminta, Pak. Ini untuk pengobatannya Sumi. Eh. Sumi itu anak lo, bukan anak gue. Jadi semua urusan-urusan lo, bukan urusan gue. Tidak mengerti nggak lo? Iya, Pak. Tapi, Bapak seharusnya juga akan bertahu jawab, Pak. Dan Sumi kalau tidak diobatin dia bisa... Sakitnya parah, Pak. Biarin aja. Biar mampus, kalian. Udah! Masa berhasil. Masa berhasil. Masa berhasil. Masa berhasil. Masa berhasil. Masa berhasil. Assalamualaikum, Pak Ustad. Assalamualaikum, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Masa berhasil. 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 Masa berhasil Jack. Ommu-Muastaw. Masa berhasil. Masa berhasil berhasil. Masa berhasil. t lorsقة terjebijau. Ketengah-tengah masyarakat Seharusnya kita-kita ini Membantu dia bagaimana caranya Agar dia bisa kembali menemukan jati dirinya Sekarang gini ya Kita gak boleh menduga macam-macam Kita gak boleh berpikir macam-macam Kita lihat saja perkembangannya di lapangan Oke Sekarang bubar Waalaikumsalam Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampuni dosa-dosaku Ya Allah Ampuni dosa kedua ibu bapakku Ya Allah Aku tahu apa yang terjadi pada diriku ini Semua yang terjadi pada diriku adalah gandakmu Ya Allah Aku ridho dan ikhlas Ya Allah Aku pasrah menerima semua cobaan ini dengan lapang dada Ya Allah Dinungi aku dan anakku dari kodean syaitan Dan diatia hati Allah Kau banah hati dari dunia sanamu Kau bilahirati sanamu Kau bilahirati sanamu Kau bilahirati sanamu Aku harus bertanya sama ibu Ibu Eh Ibu kenapa bohong sama sumi Astagfirullahaladzim Bohong apa nak Ibu bilang kalau bapak sumi udah mati Kenapa ibu gak terus terang kalau bapak sumi masih hidup bu Kamu pasti dengeran omongan bapak ya Iya bu Sakit rasanya denger perkataan bapak Dia gak mau kurusin sumi lagi Tapi lebih nyakitin buat sumi Ibu berbohong Tentang siapa sebenarnya bapaknya sumi bu Ibu kenapa gak bilang kalau parisot adalah bapaknya sumi Udah Sekarang kamu istirahat aja Ya Ya Allah Ambilah hambamu ini Karena telah berkata bohong Mbak tidak ingin anak hambamu mengetahui Kalau dia anak seorang pembunuh Sadakallahul azim Sudah tidur jam Belum mak Belum ngantuk Lagi ada yang dipikirin Sumi mak Dia sudah tahu siapa bapaknya Tadi Dia baru saja menanyakannya sama saya Apa tidak sebaiknya kamu berterus terang Sumi kan sudah besar Enggak mak Saya malah merasa jadi gak enak Saya merasa bersalah sama Mas Rizwa Kamu gak usah menyesal Kan Rizwa juga sudah mau menerimanya Jadi kamu gak perlu merasa bersalah Sebagai istri Saya tidak setia sama Bang Karimah Kamu menyesal Saya gak tahu lagi Mak Hidup rumah tangga seperti ini Patut disesali atau tidak Semua yang sudah terjadi Juga atas kehendak Allah Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pari Swat Sumi Bagaimana sakitnya? Udah baik kah? Ya begini Pari Swat Kayaknya juga penyakit Sumi gak akan sembuh Ayo duduk Pari Swat Kenapa begitu Sumi? Itu namanya kita gak percaya sama Allah Sumi Allah itu maha segala-galanya Dan Sumi harus percaya Kalau kita memohon kepada Allah Allah pasti akan mengabulkan doa kita Iya Pari Swat Sumi juga sering berdoa Agar ada yang membantu ibu mencarikan biaya Pengobatannya Sumi Memang Hanya ibu Yang memperjayai berobatmu Bapakmu? Bapak tiriku Dia malah sering bikin sengsara ibu Dia sering minta uang hasil nyuci baju di tetangga Mungkin kalau bapak kandungku masih hidup Ibu gak akan sengsara kayak gini Katanya ibu Bapak kandungku itu orang yang baik lho pak Maafkan Bapak Seharusnya kamu tidak menderita seperti ini Sumi Ayo masuk ke dalam Kamu udah terlalu lama berjemur Ya Saya masuk dulu ya pak Ya silahkan Sumi Aku benar-benar tidak boleh berhubungan dengan anakku sendiri Oleh Jamilah Mas Riswat Saya melarang mas dekati Sumi Jamilah Sumi itu kan anakku juga Iya mas Tapi tolong Jangan dekati Sumi Dan keluarga kami Biarkanlah Sumi seperti ini Dia tidak tahu siapa bapaknya Kamu mengatakan Bapaknya sudah mati Saya tidak punya harapan lagi mas Saya tidak tahu kalau mas Riswat bisa bebas Saya pikir Mas Riswat akan meninggal di penjara Jamilah Maafkan aku Aku sudah membuatmu sengsara Saya mohon mas Tolong Jangan kesini lagi Karena kalau suami saya tahu mas sering kesini dan menemui kami Dia pasti akan marah Insya Allah Jamilah Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana kamu Oh ya Allah mas Bicara pelan sedikit kan bisa Saya terlalu kasar Dari mana kamu Kamu baru ketemu Riswat kan Mau apa kamu ketemu sama dia Kamu mau balik sama dia Iya Mas Kenapa sih kamu selalu mungkin Mungkin persoalannya gak pernah ada Saya sendiri tidak pernah berpikiran sampai ke situ mas Bohong kamu Bohong Ngapain kamu ketemu sama dia Ngapain Saya gak pernah percaya omongan perempuan Kamu bohong kan Enggak mas Awas Kalau saya lihat kamu ketemu sama dia lagi Saya bunuh kamu Bunuh saja saya mas Bunuh Bunuh mas Nantang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Bang Riswat Apa kabar Bang Ya Allah Bang Riswat Bang Riswat kenapa gak ngabarin kita Kita kan bisa jemput di LP Bang Gak apa-apa Titin Takut ngerepotin kalian Alhamdulillah Abang kapan bebas Bang Dua hari yang lalu Mian Selama ini Abang tinggal di mana Bang Di Di Musho lah Masya Allah Abang kenapa gak kesini Bang Abang bisa tinggal disini ya Bu ya Iya Bang Tidur disini Bang Ini juga rumah Abang kok Kemarin kan Abang udah datang ke tempat Yamila Ya Abang liat Udah berubah Miat Ya udah Abang tidur aja di Musho lah Sekarang Rencana Abang apa Gimana ya Miat Abang kan mesti Cari makan Jadi harus kerja Kerja apa aja lah Yang penting halal Miat Abang mau gak ngojek Bang Kalau Abang mau Nanti saya antar ke Haji Jamil Ojeknya banyak nganggur Bang Mau gak Bang Sampai depan ya Bang Iya manting halal Ya ngap pak Teman. Rifot tarik ojek. Kurang ajar tuh anak. Bener-bener pengennya ingin gue. Gue kerjain dia. Terus gimana, Pak? Mau diapain tuh orang? Apa perlu gue yang beresin? Lu semua tahu gue kan? Pokoknya gue akan bikin dia nyesel berani tarik ojek. Allahuakbar. Gue minta kopi dong. Iya, Pak. Sebentar. Lu tuh budak tahu apa sih? Gue bilang gue minta kopi. Biar emak aja yang bikin kopi. Bapak, kalau minta sesuatu pasti gak sabaran. Eh, lu kalau gak mau ngelayanin gue, lu keluar dari sini. Bukannya gak mau ngelayani, Pak. Tapi ini kan tanggung. Lagian, Bapak, apa gak bisa? Kalau minta apa-apa tuh gak pake marah-marah dan teriak-teriak. Ini teman kopinya. Kopi apaan ini? Hah? Pahit begini. Gulanya abis, Pak. Kalau kagak ada gula, lu pergi. Cari gula. Gue pengen minum kopi yang manis. Ya tunggu, Pak. Ini tanggung. Orangnya udah nungguin. Jadi lu lebih pentingin orang daripada gue. Iya? Bukan begitu, Pak. Ini punya orang, nih. Iya? Ini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kalau rusak, saya harus gak terpake apa. Sebodoh! Pak. Kalau penuh, gue bakar sekalian. Gue bakar. Pak, jangan, Pak. Pak. Bapak, kok ngasih gitu sama ibu? Malah emang Bapak ngasih nang jangan nyusain ini. Bukan kasihan, Pak Ibu. Eh, anak kecil lu tahu apa? Gak usah ikut campur. Sumi bukan anak kecil lagi. Dan Sumi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Usir nih, anak. Usir nih, anak. Usir nih, anak dari rumah ini. Kamu gak berhak mengusir kami. Ini rumah emak. Gak cukup, lho. Hah? Tiarin gue. Jadi Bapak tahu gak bisa. Saya langsung sama ibu, Pak. Dede. Usir dia. Gua setrika nih, anak. Ayo, Pak. Ayo. Dia kurang-kurang keterlaluan, Mak. Saya gak tahan kalau terus-terusan begini. Sabar, Jamila. Biarin aja apa maunya. Gak bisa, Mak. Kalau dibiarkan, dia akan terus-menerus menginjak-ginjak kita. Rumah ini kan rumahnya emak, bukan rumah dia. Sabar. Berbaik kita ngurusin Sumi daripada urusin dia, ya? Bang. Bang Karim. Bangun, bang. Loh. Eh, Lishwat. Apa kabar, lho? Hah? Alhamdulillah. Baik, Karim. Minum, minum. Terima kasih. Lu kan udah lama gak minum beginian. Hah? Pura-pura. Belaga alim, lho. Lu udah ketemu sama Jamila? Iya, udah. Jamila itu sekarang bini gue. Sekarang saya tahu, Karim. Jadi gue minta, lu gak usah ketemu sama dia lagi. Iya. Insya Allah. Saya juga mau nitip, Karim. Tolong jaga Jamila sama anak saya. Lishwat! Jamila itu bini gue. Jadi lu kagak usah ngatur gue. Ngerti lo? Pakai nitip segala lagi. Berserah! Eh, satu lagi. Kalau lu mau mangkal di sini, lu minta izin dulu sama gue. Ya? Saya ngerti. Sekalian saya mau minta izin mangkal di sini. Bener. Assalamualaikum. Eh! Kalau lu mau mangkal di sini, lu harus menguapati Bang Karim. Semua orang di sini sepada hormat pada Bang Karim. Lu ngerti gak? Iya, iya. Iya, saya enak. Ya udah, sana! Sampai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diriku bukanlah sepotol minuman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari komentar, ya kan? Terima kasih telah menonton! Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku. Berikanlah kekuatan lahir dan batin pada ibuku, Ya Allah. Dan bukakanlah jalan pikiran untuk ayahku, Ya Allah. Untuk menyadari kekeliruannya. Robana atina fidunya asana. Wafilha hiroti asana. Wakinna azabana. Su, makanannya aku gak dimakan sih. Bu, lebih baik besok ibu gak usah beli lagi makanan buat Sumi ya. Ntar Bapak marah. Lebih baik uangnya untuk beli lauknya Bapak ya, Bu. Buat Bapak itu sudah ada, Nah. Ibu beli ini sengaja buat kamu. Ibu pengen liat kamu cepat sembuh. Ibu bilang buat Bapak sudah ada. Emangnya ibu lagi banyak uang. Sudahlah. Ayah, mari makan. Kamu lapar, Syah. Lampar. Bapak sama siapa itu, Bu? Menyediain makanan, kagak terkelas. Mila. Mila. Lo tuh nyediain makanan, kagak ada gelasnya. Bagian lo bisa masak gini, ditiru mana? Ada yang ngomongin saya, Pak. Dia nolongin. Wow, enak banget ini nolongin. Hah, mana makanan yang enak-enak lagi. Ya, Pak, ya? Gue bilang gue minta minum. Iya, Pak, saya dengar. Kopi, gue. Mbak, 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 tunggu, tunggu. Saya teh manis ya, yang panas ya, Mbak, ya? Ibu tahu perasaanmu, Jamila. Iya, Mak. Tapi ini sudah benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak menjaga perasaan saya, Mak. Ya, begitu itu juga kan suamimu. Iya, Mak. Tapi kalau terus-terusan beginilah lama-lama saya. Maaf. Makasih, Mbak. Kenian, kita tutup sini di kamar. Ayo, siapa takut? Mbak, tolong ya, dibersihin. Tuka pintunya. Keluar. Keluar, Pak. Jamila, jamila, sabar-sabar. Sabar. Sabar. Dia benar-benar tidak menganggap aku ada di sini. Saya tidak kuat kalau begini terus-menerus. Suami saya sudah tidak peduli lagi sama saya. Dia hanya bisa menuntut dan menyakiti perasaan saya dan emak. Dia bawa perempuan ke rumah dan menyuruh saya melayani dia seperti seorang pembantu. Maafin saya, ya, Mas. Saya jadi melibatkan Mas dalam bersalahan rumah tangga saya. Saya tidak tahu lagi harus cerita sama siapa. Tidak apa, Mas. Mana, Mat? Mau nganter, Mbak, ini keciki ini? Ini kan geliran gue. Masa ya, Pak? Loh. Gimana sih, Bang? Sudah, duduk sini. Sudah. 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 Abang, kok diam aja, Bang? Ya, biar aja, Tok. Rezeki kan ada yang ngatur. Ya, emang sih, Bang. Cuma kalau caranya kayak gini nih, Bang. Si Karim bakalan nginjak kepal kita, Bang. Insya Allah enggak. Daripada kita rebutan penumpang, mendingan saya ngalah, Tok. Bang, Bang. Maaf, Bang, ya. Dengar-dengar, Abang kan pernah masuk penjara. Kenapa enggak dilawan aja, Bang, si Karim, Bang? Biar jadi pelajaran buat dia. Nah, Tok udah sholat. Kita sholat bareng, ya. Bariswan. Yang kemarin udah dilas, ya. Sudah, Nesan. Sudah, udah beres. Terus, Mas. Nanti kalau udah selesai, makannya ada di bawah, ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Bang. Lagi benerin muskola, ya, Kang? Iya, Bang. Muskola kita udah tua, soalnya, Bang. Wah, hebat, ya. Warga kampung sini bener-bener hebat. Mereka kompak untuk memperbaikimu sholat. Eh, Bang. Ngomong-ngomong, di sana ada riswat, ya? Ada, Pak. Dia juga bantu-bantu kita. Wah, hati-hati, Lung. Dia itu kan bekas nerapi dana. Tapi kan dia sekarang udah insaf, Pak. Dia juga udah rajin sholat sekarang, Pak. Alah. Kalian kok bisa dibohongin riswat? Riswat itu sedang sari kesempatan. Dia akan membuat kejahatan lagi. Tapi dia tidur di muskola juga, Pak. Dia juga ikut ngejaga di situ, Pak. Nah, itulah kehebatan riswat. Dia bisa menjelma jadi kiai. Bisa menjelma menjadi orang baik. Tapi nanti, kalau kalian lengah, kalian bisa dihantamnya. Nah, bisa-bisa lu dilipet sama dia. Sudah, kalau begitu, saya berusia dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Kita lihat, Pak. Iya. Eh, buja minumnya, nih. Alhamdulillah, diantar minumnya, nih. Sudah, sudah. Ya, ya, ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Adik-adik ini gak mau minum. Mas, Mas Riswat, minum. Oh, iya. Sebentar, Mila. Suamimu masih marah-marah, Mila. Ya. Begitulah, Mas. Sepertinya, dia gak bakalan bisa berubah. Sekarang malah hampir tiap hari dia mau bawa perempuan itu ke rumah. Sudah, Mas. Kalau dipikir-pikir, memang keterlaluan, ya, Mila. Tapi, Mila, jangan sabar. Serahkan semuanya sama Allah, ya. Iya, Mila. Mulan apa, ada orang lagi. Masih duit, ya, kayaknya. Iya. Mas, ada rejeki untuk biaya pengobatan, Sudi. Gak usah, Mas. Mila, ini akan berguna untukmu bantu Mas menembus kesalahan-kesalahannya. Ya. Terima kasih, ya, Mas. Iya, Bang. Saya sama Barja lihat dengan mata kepala sendiri. Lo yakin itu bini gue? Masa sih yang mulung begini gue salah lihat? Lo masih ketemu sama si Riswat, ya? Pak, saya itu tadi sama warga kampung gotong royong membersihkan musola. Saya kesana cuma nganterin minuman buat warga kampung, bukan cuma buat Mas Riswat, Pak. Gue udah melarang lo nemuin dia. Kenapa lo masih ketemu sama dia? Kesabaran saya ada batasnya, Pak. Bapak melarang saya ketemu sama Mas Riswat. Tapi Bapak sendiri mau yang temukan lagi. Jadi lo mau apa? Bapak harus pilih saya atau dia. Nantangin gue, lah. Jangan macem-macem, lo. Iya, Pak. Kita cerai saja. Dan Bapak keluar dari rumah ini. Kalau kita cerai, lo yang keluar dari rumah ini. Gue yang berhak tinggal di rumah ini. Gue yang berhak tinggal di rumah ini. Eh, Nantok. Lo nariknya ntar saja. Kasih Bang Karim dulu. Dia lagi kesel, tuh. Jangan cari gara-gara, lo. Tidak bisa. Gue sehari yang ngejek baru dapat sekali. Udah. Tok, lo diam, tok. Sini, tok. Pak, naik ngejek, Pak. Udah. Bukan ngejek, pada ngekompak semua. Bebek saya naik ngejek yang lain saja. Dulu yang bego, lo. Laku! Eh, Yarin aja, biar kagak dapat semuanya. Eh, orang ngejek tuh mesti bagi-bagi. Nggak bisa senaknya aja lo ambil penumpang gue. Karah, lo ya? Eh, lo sengaja bikin gue marah, ya? Gue panggung, gue lo. Lo berikut lo. Ya. Ah, ah ah. Ah, trafler hati. Tata. Eh, lu jangan mencari perkara lu ya. Lu suka gangguin binti gue kan? Afkar ini. Saya gak mau ribut sama siapapun. Saya cuma mengingatkan kasih yang nopo. Oke. Tokonya kalau gue lihat lu gangguin binti gue. Kita carok. Lu pikir gue takut sama lu? Ayo. Ini gak bisa kita biarkan pak. Kita harus melawan. Iya kang. Saya setuju. Kita harus kompak. Betul. Saya udah dua kali dikerjain sama si Karim dan teman-temannya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Apalagi sama kita-kita. Betul. Iya betul. Harus kita tunjukkan. Bahwa kita tidak mau diatur sama dua orang preman itu. Betul. Pokoknya kalau dia datang kita hajar lagi. Setuju? Setuju. Menurut Bang Riswat, gimana Bang? Saudara-saudara. Sebaiknya dipikirkan yang matang. Apa tindakan yang mau kita ambil itu baik. Bang Riswat. Kita cuma pengen ngasih pelajaran sama si Karim dan teman-temannya. Supaya dia jangan lama-lama keterusan menyakiti kita semua Bang. Betul. Betul, Nato. Tapi maaf, saudara-saudara. Saya kira memberi pelajaran itu tidak harus dengan kekerasan. Tapi dengan akal. Ya. Sebaiknya kita mengalah saja. Jangan menggunakan emosi. Kita doakan saja agar saudara kita itu dibukakan pikirannya oleh Allah SWT. Dan menyadari akan kesalahannya. Percayalah, saudara-saudara. Tidak ada jagoan di dunia ini. Saya sudah membuktikannya. Iya. Saya dulu merasa jagoan. Tidak ada yang saya takuti. Tapi kenyataannya, kita ini hanya makhluk yang lemah. Hanya makhluk kecil, saudara-saudara. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Menurut saya, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Tapi sebaiknya, kekerasan kita hadapi dengan kelembutan. Bang Rizwat, kalau ayah terserah abang saja deh. Insya Allah, kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Hei. Kemana ibu kamu? Ibu sama nenek lagi pengajian, ibu sholah. Kurang ajar. Ibu kamu benar-benar tidak bisa diatur. Sama seperti kamu. Ayu, aku. Ya, milang. Lu yang kurang ajar, ya? Ayo, pulang. Astagfirullahaladzim. Saya memang gak soputu dari pengajian. Lu jangan bikin gue makin marah, ya? Karin. Bikin malu. Kelakuanmu keterlaluan. Ma, kenapa sih belain dia? Mentang-mentang dia anak emak, ya? Karena dia benar, Karin. Kita memang baru pulang dari pengajian. Alah, pengajian apaan? Dia ke sana cuma pengen ketemu si Rizwat, ya kan? Sabar, Karin. Jangan berlaku kasar sama perempuan. Bagaimanapun juga, Jamilah itu kan, istri kamu. Dia kamu perlakukan kasar seperti apapun. Tidak akan bisa membalas. Sebaiknya, Karin kan harus melindungi dia. Alah, lu gak usah kecampur urusan gue. Ini urusan keluarga gue. Jamilah itu bini gue. Lu emang suka ganggu dia, ya? Astagfirullahaladzim. Sabar, Karin. Persoalanmu itu bisa dibicarakan dengan Jamilah. Lu udah gak usah banyak ngomonglah. Gak usah. Asap lagi. Ayo, lawan gue. Eh, dia lu bekas pembunuh. Gue kagak takut. Ayo, lawan gue. Tidak, Karin. Saya tidak mau berkelahi dengan siapapun. Saya sudah berjanji untuk meninggalkan kekerasan selama hidup saya. Jamilah, pulanglah. Suamimu ingin kamu pulang, Jamilah. Ayo pulang. Terima kasih. Mengajidimu sholah. Sholah? Gue tahu. Di sana ada mantan laki lu, kan? Biar lu bisa ketemu. Iya, kan? Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu kenapa sih pikirannya picik sekali dan selalu berperasa gak buruk? Alah. Ngapain pakai ngaji-ngaji segala? Awas. Kalau lu ngaji lagi, buruk. Busuk. Bapak kenapa ya selalu marah-marah sama ibu, Nek? Mungkin sudah nasib ibumu mendapat suami seperti itu. Kalau saja Bapak Sumi masih hidup, ibu pasti gak akan sesara kayak gini. Ya kan, Nek? Ya Allah. Aku mau putunjukmu, Ya Allah. Berikan jalan yang terbaik untukku dan keluarkaku, Ya Allah. Tolonglah hambamu ini, Ya Allah. Tolonglah aku dan keluarkaku, Ya Allah. Atas cobaan yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Jamilah mendapat suami yang zolim. Tapi hamba tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa yang harus hamba perbuat, Ya Allah? Tunjukkanlah pada hamba, Ya Allah. Agar hamba bisa menolong Jamilah dan Sumi. Anak hamba. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lo? Bapak masih membawa perempuan itu juga. Dia perempuan gue. Emang kenapa lo? Eh, mulai sekarang, lo harus ngelainin gue, ngelainin sini nih. Apa yang diminta, lo kasih. Ini kan saya istrinya bapak. Iya lo bini gue. Tapi dia teman tidur gue. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim, Pak. Itu zina namanya, Pak. Gak boleh. Allah tidak menyukai perbuatan zina. Dosa. Alah, gue kakak peduli. Astagfirullahaladzim. Bapak kecap. Sakit dari sepa, sakit. Bismillah. 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 Jemillah. Kep, ada di sini loh. Bukannya keluar ngelainin gue. Bikin minum, cari makanan, kek. Karim, kenapa enggak perempuan yang kamu bawa itu suruh ngelainin kamu? Gue pengen lo yang ngelainin gue. Enggak. Ibu sama nenek gak boleh ngelainin bapak. Ya, anak mulai kurang ajar ya? Anak sama bapak sama aja. Dasar anaknya Riswat. Eh, lihat tuh. Anak kamu tuh. Jadi benar, aku anak Pariswat. Ini kedua kalinya aku dengar. Kalau Pariswat adalah bapakku. Kalau kalian enggak mau ngelainin gue, keluar dari rumah ini. Keluar! Baik, Karim. Kami akan keluar dari rumah ini. Silahkan ambil rumah emak kalau kamu mau. Enggak, mak. Itu enggak adil. Inikan rumahnya emak. Bapak benar-benar keterlaluan. Inikan rumahnya emak. Kenapa emak yang diusir dari sini? Saya enggak bakalan maafin bapak sampai mati. Eh, lu keluar. Keluar. Gue bilang keluar. Keluar. Cepat. Ayo keluar anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jamilah. Ada apa ya, Jamilah? Saya minta maaf sebelumnya, Mas. Saya selalu saja merekotkan, Mas. Tapi... Rasanya saya sudah tidak tahan lagi. Saya harus menyelesaikan ini semua. Maksud Jamilah apa? Su, sebelumnya ibu minta maaf ya, nak. Selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dari kamu. Sekarang ibu akan mengatakan yang sesungguhnya. Selama ini kamu selalu bertanya, Bapak kamu ada di mana? Inilah bapak kamu, nak. Iya. Arisuan ini adalah bapak kamu. Dulu waktu kamu kecil, bahkan sampai sekarang pun, ibu selalu berbohong sama kamu. Dan mengatakan kalau bapak kamu sudah meninggal, itu semua ibu lakukan untuk melindungi kamu, nak. Ibu tidak ingin kamu tahu kalau bapak kamu ada di dalam penjara. Dan bapak kamu adalah pembunuh. Tapi sekarang itu semua tidak beralasan. Karena bapak kamu sudah berubah menjadi orang yang soleh. Ibu minta maaf, ya, nak. Bapak! Bapak! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dijayamu 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 juga sudah menyerahkan seluruh masalah kehidupan saya sama Allah bahkan saya tidak pernah berhenti nantinya saya berdoa sama Allah tapi rasa-rasanya doa saya belum pernah terkabulkan ibu-ibu Jamila ah sebenarnya bukan doa ibu tidak dikabulkan tapi belum ya Bu ya kita diberikan akal oleh Allah untuk berfikir kita usaha berupaya terlebih dahulu dan kita irini dengan permohonan kepada beliau mintalah yakinilah pasti Allah akan memberikan pertolongan kata-kata Assalamualaikum bosan bu Waalaikumsalam saya mau ngabarin mengkarin kecelakaan pausat di mana-mana sekarang ada di rumah sakit sekarang Assalamualaikum bosan sebaiknya kamu menjenguk suamimu saya saya nggak mau ke rumah sakit kenapa begitu Jamila bagaimanapun juga dia itu kan suamimu dia baru terkena musibah sakit hati saya atas kelakuan dia masih membekas mas Jamila kamu harus bisa memaafkan Karim enggak Mak Assalamualaikum 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 Pak Waalaikumsalam Suni ya sahabat ya Insyaallah Ya Allah Bang makanya abang sadar Bang Bang karim kan udah tua abang jangan nyusahin keluarga terus dong Bang eh Kohan kalau lu nggak ridho rawat gue disini mendingan lu pulang deh Bang abang jangan salah ngerti kayak gitu dong Bang saya disini ini menolong abang kalau bukan saya siapa lagi yang menolongin abang ya istri abang sih udah saya kabarin cuma sampai sekarang belum mau datang juga Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam karim bagaimana keadaan eh lu ngapain datang kesini lu kedatangan kami kemarin Pak Karim jangan curiga dululah kami cuma ingin besok dan pengen tahu keadaan Pak Karimah sebenarnya cuma itu betul karim kami kemarin cuma ingin ala eh gua nggak perlu lu kasihani mendingan lu pergi dari sini pergi lho pergi kau bilang karim bang sabar bang sabar jangan bang jangan istighfar gua nggak suka sama orang itu eh pergi lu baiklah 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 Kohan assalamualaikum waalaikumsalam ah ah maafkan abang saya pak mungkin dia masih syok ah Mbak Risma maafin abang saya bang ya nggak apa-apa Kohan kami akan selalu doakan semoga karim diberi kesembuhan secepatnya iya makasih bang assalamualaikum waalaikumsalam 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 ayo 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 ah lah pok jamilah kagak nengokin suaminya hmm kagak punya laki begitu mah ngapain besok darin aja bang iya juga sih kita juga nggak ada yang nengokin si Kak Karim diarinanya dia kecelakaan nyari duit jadi aman ngerti ngerese biar dia tau rasa orang kalo mau menanyi sendiri ya syukurin aja ayo setuju sama pok jamilah laki kalo jahat kagak usah dirusin pok bener ya jangan begitu lihat ya he karim itu memang kasar dan sering berbuat jahat sama kita kan tapi saat ini dia kan sedang terkena musibah sebaiknya kita jangan menyalahkan dia terus justru ini saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang padanya tapi gini bang Rizwate kita tuh susah banget buat maafin orang yang udah banyak nyakitin kita bang loh noto rasulullah rasulullah saja mengajarkan agar kita menolong musuh kita kalo musuh kita itu sudah tidak berdaya apalagi ini karim itu teman kita ya saudara kita juga masa kita gak bisa memaafkan kesalahannya terima kasih terima kasih nah enggak 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 abang abang jangan marah-marah terus ingat abang lagi sakit lebih baik abang berdoa pada Allah mungkin musibah yang abang alami saat ini adalah teguran buat abang lu ngoceng meluluh berisik gua bang abang itu harusnya masih bersyukur bang masih ada orang yang merhatiin abang kalo ada orang yang bersyuk kesini berarti dia tuh masih nganggap abang sebagai saudara bang nganggap abang sebagai teman kok hal lu tau apa sih lu tuh adik gua gak usah tau lu maaf pak ustad saya gak habis mengerti kenapa karim memusuhi saya padahal saya tidak pernah memusuhi dia dan tidak pernah mengganggu keluarganya kadangkala maksud baik kita itu selalu disalahartikan oleh orang lain mereka tetap memandang kita itu buruk di mata mereka itu hanya kejahatan yang kita miliki seolah-olah pintu maaf itu tidak ada buat kita dan kita tidak sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tapi kita tidak boleh putus asa mas sebab yang namanya maksud baik itu akan dapat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala mas yakinlah pada suatu saat nanti mas akan tahu akan dapat jawabannya seperti apa sikap karim itu terhadap mas kalau mas sudah tahu jangan dendam sama dia akan tetapi sebaliknya tunjukkan bahwa kita itu benar-benar baik dengan dia mas tahu gak itulah sifat rasulullah subhanahu wa'ala yasalam yang harus kita teladani baiklah pak ustad terima kasih bang bang asap perwajib kenapa bang? aduh bang ada apa? kakek gue gak bisa kerak gak bisa bergerak lu panggil dokter pura jangan tiba-tiba kakinya gak bisa bergerak gak bisa keras kaki sebentar pak ya renderf gak bisa Gak bisa Bagaimana Pak? Apakah berasa kakinya? Enggak Enggak Lalu gimana dok? Sepertinya kakak Anda ini menderita kelumpuhan Kesian Bang Karim Mana kena penyakit aneh Iya tuh Saya juga dengar Bang Karim kena hernia Kayaknya sih Bukan hernia Orang bengkaknya gede gitu Mas Nato tau dari mana? Ya kan saya nengokin kerumah sakit Bu Maka itu Saya bawa Pak Nur kesini Yang saya tau kakek saya dulu kena hernia Tapi gak bengkak gede kayak gitu Ini pasti penyakit azab dari Allah Karena Bang Karim dulu Orangnya zolim Masya Allah Maaf Pak Bisa antarkan saya ke rumahnya Bisa Pak Saya ingin menolongnya Pak Insya Allah Dengan doa Dan atas izin Allah Saya bisa menyembuhkan penyakit Bapak itu Pak Insya Allah Pak Karim Sebelum saya mengobati Bapak Apakah pernah Bapak menyakiti seseorang? Sehingga orang itu sakit hati sama Bapak Coba diingat Pak Ini dempi kesembuhan Bapak sendiri Pak Apakah Bapak pernah mencacih orang? Memukul orang? Atau pernah melakukan kesalahan apa saja Pak? Sebab seluruh penyakit itu Pada dasarnya bersumber pada diri manusia itu sendiri Jadi Kalau mau sembuh Manusia harus bertobat Dan mengakui kesalahannya Saya bersalah Sama istri saya Saya selalu menyakiti dia Saya bersalah Masya Allah Bapak harus minta maaf Sama istri Bapak Kenapa Mbak Jamila Tidak mau datang juga ya? Ya taruh lah Bang Karim ini memang salah Iya dia ini memang salah Dan sudah berbuat jahat Tapi sekarang ini kan dia sudah minta maaf Tapi kok Mbak Jamila Tetap gak bisa maafin dia Ampun Ampun Jamila Istighfar Bang Istighfar Bang ucap Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ustadz Gimana Pak Ustadz? Mbak Jamila jadi mau datang Maafin Bapak Abang sudah menyakiti hati Jamila Maafin abangnya Iya Pak Saya sudah memaafkan Bapak lahir dan batin Maafin 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 Saya ya maafin Saya 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 Sudah jatah sama maafin Yari Mau udah maafin Sumi Bapak Bapak Iya Pak Sumi udah maafkan Bapak Bapak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.